Intro Halo semua, jumpa lagi dengan calon wasit disini Intro Menjulang akhir musim Liga 1 2019, Persib Bandung rame ditutup terlibat dalam sebuah pengaturan skor Persib ditutup terlibat McFix yang setelah kalah dari Persiala Lamongan dan Bali United beberapa pekan yang lalu Tudukan tersebut rame beredar di media sosial Bahkan, pemain seperti Separdin Nasir dan juga Ahmad Cufri yang tadi duting terlibat pengaturan skor Tudukan itu mencuat setelah mereka melakukan gol puluh diri saat melawan Bali United dan bersalah Lamongan 2 pekan peruntun Menanggapi hal tersebut, manajer Persib Bandung umum putar bereaksi Ia memantah keras bahwa para pemain Mam Bandung terlibat pengaturan skor ataupun juga yang tersebut McFixing Dari kemarin, ya setelah kita kalah dari Bali Memang sebelum berangkat ke Bali, kita draw disini Itu waktu main disini ya itu sangat menyakitkan Itu bukan permainan Persib Ujar Omoh seperti dikutip dari laman Sima Maung Meski demikian Omoh mengakui bahwa memang dua gol bunuh diri Separdin dan Jubei yang terjadi dalam 2 pekan peruntun itu jadi pertanyaan publik Namun ia memantah keras bahwa kedua pemain tersebut terlibat McFixing Omoh pun menyebut bahwa tren puruk Persib sebelumnya lantaran inkonsistensi dari permainan para pemain Semua orang lihat kan, terus bertanya-tanya kenapa Tapi saya yakin anak-anak tidak ada yang terpengaruh soal McFixing Apalagi seperti sama Jubei Ya saya punya keyakinan mereka itu kuat ibadahnya Jadi ini karena tidak konsisten saja Gak tau ada apa, kenapa Jerry Bujar begini? Paparnya Sampai jumpa di video selanjutnya